Ibu kenapa Bu? Makasih ya Mbak. Aku duluan ya. Duluan ya Pak. Hati-hati ya. Hati-hati Non ya. Makasih ya Pak. Hati-hati. 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 Hargai perusahaan kita ini. Kamu gak berhak membawa data itu Dit. Saya berhak membawa data-data itu. Kan itu hasil kerja saya. Dit. Kamu itu baru menegang proyeknya sebentar Dit. Sebelumnya Rangga yang menegang proyek ini. Dari awal. Coba aja. Kamu presentasikan aja ya. Ambil kerja kamu dibandingkan dengan Rangga. Yang mulai dari Nol. Itu jauh banget Dit. Papa. Gimana Radi bisa menghargai Papa? Kalau Papa terus mengulang-ulang. Membandingkan Radi dengan Rangga. Apa menurut Papa? Radi gak pinta. Dan apa menurut Papa? Nggak ada yang bisa dibanggain dari Radi. Memangnya Radi sebodoh itu ya, Pak. Sampai Papa terus-terus membanggakan Rangga di depan Radi. Dihit. Papa mohon maaf atas semua... ...omongan Papa sama kamu. Papa juga bukan berarti Papa membandingkan kamu sama Rangga. Bukan, Dit. Papa hanya berdasarkan fakta aja bicara seperti ini sama Rangga. Papa mohon sama kamu tolong. Jangan berpikir buruk sama Papa sama Mama ya. Tapi Papa dan Mama yang membuat Radi berpikir seperti ini. Dari kau sampai Radi satu perusahaan ini hancur. Itu bukan salah Radi. Makasih ya, Tar. Lo dantriin gue. Yang pasti gue tetap harus balik ke tempat IO itu. Dan gue harus bawa Rangga kesana biar dia tahu. Kalau IO itu tuh gak kenal sama gue. Tapi bisa-bisa yang nuduh gue yang ngasih flash disk ke dia. Pra, udah deh. Lo tahan emosi lo. Daripada nanti ibu lo malah khawatir ngeliat lo kayak gini. Gue akan terus cari bukti kalau gue gak salah. Gue tuh yakin banget sebenernya ada orang yang ngejebak gue. Lo kenapa, Tar? Kok lo keliatan panik sih? Tadi gue juga liat di tempat IO lo panik juga. Lo tahu sesuatu ya? Oh iya. Bukannya tadi lo bilang lo juga habis ngurus acara buat gathering kantor lo. Emangnya udah gak ada lagi yang perlu dibahas? Gimana gue mau sempet ngobrol sama IO-nya? Orang lo aja tadi udah sibuk bikin ribut kayak gitu. Udah deh, Ra. Gue lagi banyak kerjaan nih. Gue harus beri sekarang. Yaudah, makasih ya, Tar. Aduh, gawat nih. Tiara udah tahu kalau operatornya gak ngenalin dia. Gue ceroboh banget sih. Kenapa dulu gue gak ngasih fotonya Tiara ke Pak Budi? Gue harus cepet-cepet nemuin Pak Budi biar dia gak bongkar rahasia gue. Bu? 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 Ibu kenapa Bu? Ibu sakit lagi ya? Jantung ibu kambuh. Ibu gak apa-apa. Ibu jangan bikin Tiara khawatir ya Bu. Kalau ibu sakit, kita mendingan langsung ke rumah sakit aja. Benar. Ibu gak apa-apa. Ibu membesarin kamu sejak ayah kamu meninggal. Kamu dekat banget sama ibu. Ibu. Ibu jadi tahu, sejak kecil kamu seperti apa. Apa yang kamu rasain sejak kamu kecil sampai dewasa. Ibu tahu. Tapi sekarang, kamu udah nutupin semuanya dari ibu. Bu. Soal bu Karina yang bikin pipi kamu memer. Dan sekarang soal somasi. Kenapa kamu gak cerita sama ibu? Bu. Tiara bukannya gak mau cerita sama ibu. Tapi Tiara gak mau bikin ibu khawatir. Bikin ibu sedih. Tiara sama Ranga lagi coba untuk selesai sendiri masalahnya kok Bu. Ibu tenang aja ya. Ibu gak terima kamu diperlakukan seperti ini Tiara. Ibu tahu kamu. Kamu anak yang baik. Ibu gak terima ibu mertua kamu berlaku seperti ini sama kamu. Ibu tahu. Dia gak suka sama kamu. Ibu tahu. Dia gak bisa terima kamu. Ibu tahu. Tapi ibu gak terima. Dia melakukan semuanya ini ke kamu. Ibu gak terima. Ibu sabar ya Bu. Ibu sabar ya Bu. Ibu. 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 Terima kasih.